Pemirsa anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Komisi 1 mempertanyakan keseriusan wali kota dalam mencegah peredaran minuman beralkohol. Ibnu Sina menunda penetapan perda baru tanpa ada alasan jelas. Saat ini minuman haram tersebut masih beredar bebas di Banjarmasin. Peraturan daerah hasil revisi yang membatasi secara ketat peredaran minuman alkohol di Banjarmasin hingga kini belum juga ditetapkan. Wali kota Ibnu Sina menunda pengesahan perda minuman beralkohol tanpa alasan yang jelas. Hal itu berdampak bebasan penjualan minuman haram tersebut di daerah ini. Kondisi buruk itu sangat disayangkan anggota DPRD Banjarmasin. Ketua Komisi 1 Suyato menilai Ibnu Sina tidak serius memerangi minuman memabukan itu. Si perda untuk minum dan dibatalkan oleh wali kota. Tapi kan sampai sekarang ini dari wali kota itu tidak ada jawaban apakah ini mau direvisi, apakah ini mau dibatalkan, apakah ini mau diapakan nih perdaya yang sudah dikelola, yang sudah difinalisasi oleh pada tahun 2019. Tidak adanya revisi seperti ini. Marak-maraknya daripada mereka itu menjual minol itu di tempat ke model hotel Melati, model warung-warung mereka itu selalu menggunakan itu dengan alasnya itu mereka mempunyai perizinan itu daripada pusat. Kalau misalnya pemerintah itu serius, ini pasti jalan. Saat ini penjualan minuman keras tidak hanya di hotel berbintang saja, tetapi sudah merambah ke kiosk kecil secara terbuka. Raji oleh petugas penegak perda Satwa PP hanya sekali dilakukan sepanjang 2019 kemarin. Padahal ibu kota provinsi Kalsal ini memiliki jargon baiman yang kental dengan kota religi. Dari Banjarmasin, Suhardian Ainews melaporkan.